Halo teman-teman, saya Deni Nak Dalung Nervis reel lagi, sore ini di jam terakhir saya nervis Saya bikin konten Ini ada Maguru Brand Maguru Brand, ini reel lama atau reel baru Saya kurang memperhatikan Karena saya baru tau sekarang Kalau ternyata ada Maguru Brand Oke, ini penampilannya Ya cukup lumayan lah Ini setidaknya di harga Tiga ratusan lah, kalau reel-reel kayak gini Tiga ratus mungkin paling mahal Empat ratus ribuan, dan ini spoolnya dangkal dia Maguru Brand Suara klikernya nyaring Terus, nah ini kendalanya putarannya berat sekali dia Berat sekali, kemungkinan ada bagian-bagian yang Macet Oke, sekaligus Saya akan service dan Cari tau tentunya Dalamnya Sekaligus Sedikit review juga Nah ini sama ini ikut muter ya Jadi Kayaknya udah lengket sekali Ini jalan satu-satunya Ditekan sini Dipaksa baru mau Tapi ya cacat di sini Tapi ini normal sih Utara normal, oke Belakangan aja deh Saya bongkar Kita langsung ke spoolnya Kalau putaran berat Biasanya ya Bearing mati Atau di clutchnya sudah Karatan Biasanya juga bisa Bikin putarannya jadi Berat sekali Oke, ini drag washernya Bahan felt ya Bahan felt Terus Ini ada Semacam busing Busing untuk support di spoolnya Biasanya kalau reel-reel pada umumnya Pake bearing dia Ini ada semacam karet juga Ada seal di knobnya Wah ini susah dibuka dia Kayaknya memang sudah Kategori lambat Nervis juga ini Udah lengket-lengket semua dia Oke Di sini ada semacam pin Seperti reel pada umumnya Kemudian Coba buka Nah, bener saja Di sini karatan ya Udah kelihatan banget ya Ini line rollernya juga kalah Kemungkinan ini Bahannya juga kurang bagus sih Untuk Line rollernya Karena dia sampai Korosi seperti ini Dalam artian Udah Bahannya kurang bagus Kemudian ya Kita lalai Tidak ngecek Tidak bersihkan Akan sangat komplit sekali Keluhan Ataupun permasalahan Yang bisa kita Dapatkan Seperti itu Dalam artian Di Reel murah Di kisaran 200-300 Juga bakalan Begini-begini aja Dia Sangat rentan sekali Terutama Apabila dipakai Di Salt water Hanya pemberatnya Hanya pemberatnya Ini kalau saya lihat Bodinya Dia mirip-mirip Dengan Nah, sorry Mirip-mirip dengan Kenzie The Coral Kemudian yang kemarin Terakhir saya review Di Golden Visturbo Seperti itu Dia Kayak gini sih Cuma beda-beda Di rotor Mungkin di Spoolnya Seperti itu Oke Ini bahannya Grafit Kemudian Ini saya Kacang-kacang aja Karena saya sudah Hafal sekali Dengan Aril model Seperti ini Nah ini Sudah ada Karatan Di sini Pastinya mungkin ini Pernah kerendam Atau Tersiram Air laut Secara Ekstrim Dan didiamkan Atau pada saat Beli ril Barunya ini Tidak dirigris Langsung dipakai Dan segala macem Itu biasanya Menyebabkan Ditambah lagi Ini kategori ril Yang murah Terjangkau Makanya Kalau kena air laut Dia akan langsung Seperti ini Ini karatah Oke Nah seperti ini Kotorannya Karatan parah dia Nah seperti ini Beringnya sudah rusak Kemudian Gear nya Nah disini ada dua baut nih Untuk ril kecil ada dua baut Ini nilai plus juga Biasanya sih satu sih Kalau kebanyakan ril Size kecil Ini ada dua Jadi memperkuat Pegangan main shaft dengan Lokomotif slidernya Usah di cabutnya Usah di cabutnya Oke seperti ini Kondisinya Ini adalah hal biasa Yang saya temukan Dalam setiap Service ril Separah apapun Sekotor apapun Ya Seperti inilah Yang memang Biasa terjadi Entah itu ril murah Atau ril mahal Kemarin terakhir saya Hosting di storage Sekelas jigging master pun Juga karatan yang sama Itu bukan Masalah ril murah Atau ril mahal Kalau Sudah dia Kena air laut Apalagi ini bahannya kan Bahan yang materialnya Mungkin Kelasnya sedikit Lebih murah Kemudian Bahan-bahannya juga Tidak sebagus Ril-ril yang mahal-mahal Nah sekarang kita Bandingkan aja Ril mahal aja Bisa karatan parah Apalagi yang murah Seperti itu Oke Ini saya akan Bersihkan dulu Ini semua Sebelum nanti Saya akan Regrease Kalau untuk material Saya rasa standar lah Untuk di kelas Ril 200 ribu 300 ribu Akan seperti ini aja Oke Dimana-mana Entah di brand Apapun Saya rasa mirip-mirip Sekarang Balik lagi Kalau mau memang Nanti Supaya dapat Ril yang Materialnya Lebih bagus Tentu saja Akan dibarengi dengan Harga yang Lebih mahal Kemudian Dari harga-harga tersebut Tidak menutup Kemungkinan Yang mahal Sekalipun Juga akan Sama Kondisinya Seperti ini Apabila Sampai terendam Air laut Tercelup Terciprat Kemudian Tidak pernah Dicek Tidak pernah Diregrease Dan lain sebagainya Oke Karena Ril murah Seperti ini Juga Istilahnya Pilihan juga Bagi yang Belum mampu Untuk beli Ril yang Mahal Seperti itu Jadi jangan pernah Minder Baru lihat Review saya Ril ini Murah Gampang Karena bukan Seperti itu Kalau makanya Benar Ngerawatnya Bagus Setidaknya Akan meminimalisir Sehingga Kejadian seperti ini Karatan seperti ini Tidak Terjadi Seperti itu Nah Seperti ini Kasian juga Rilnya Oke Saya akan Cleaning dulu Semua Nanti Saya akan Pasang kembali Terima kasih Oke Oke sobat teman-teman Ini saja Di Finishing lagi Untuk cleaning Ini Korosi-korosinya Tinggal Dikirik saja Oke jadi Tergolong parah Sekali Karatannya Tapi Disini ada Satu nilai lebih Yang saya temukan Nah Ini Ini Clutch 1way Utuh Dia Busingnya Utuh Nah Seperti ini Kalau kemarin Yang Daimos Yang dari Daido Itu Cacat Dia Busingnya Nah Dengan Kondisi Sama-sama Karatan Parah Dimana Maguro Brand ini Clutch 1way Bagus Bahannya Nah Oke Dia tidak ada Cacat Sama sekali Mulai dari Housing Hingga Pelor-pelor Daripada Rollernya Yang di Clutch 1way Kemudian Nah ini Bearing Kena semua 4 bearing Termasuk 5 bearing Di line roller Bayangkan Reelnya Harganya 300 ribuan Misalnya Kalau ini Service 5 5x4 Ini sudah 200 Bearingnya 40 ribuan Bearingnya 1 Tambah Service Lagi 75 Wah Sudah lebih Daripada Setengah Harga Reelnya Oke Maka dari itu Dari video ini Pesan saya Tetap sama Yaitu Rajin Rajin aja Untuk cek Reelnya Dibersihin Hati-hati Dalam Pakai Mancing Kemudian Sesuaikan Dengan budget Kalau mau Material yang Lebih bagus Lebih Tahan Kemungkinan Harganya Akan Lebih Maha Daripada Kategori Reel Kelas Murah Seperti itu Meskipun Di Reel Mahal Sekalipun Dia akan Tetap Jadi Rongsokan Apabila Cara Pemakai Dan Cara Ngerawatnya Tidak Bener Seperti itu Karena Hal tersebut Sudah Banyak Sekali Saya Temukan Dan Kejadian Mulai Dari Yang Termurah Seperti ini Hingga Reel Yang Termahal Seperti itu Oke Ini harus Saya tata dulu Saya tata dulu Biar Tidak Bingung Masangnya Oke Saya akan Pasang dulu Saya pakai DND Grace Ini Terima kasih Terima kasih Jangan lupa untuk cek service dan maintenance pada waktu apabila sudah dirasa aneh, sudah pernah terkena siram air laut, apalagi kerendam, jangan lupa untuk bongkar dan cek bagian dalamnya, terutama untuk real-real mahal dan tidak terkecuali real murah sekalipun. Oke, jadi mau mahal, mau murah, perlakukanlah yang sama, maka nanti real tersebut akan memberikan performa terbaik untuk Anda semua. Oke, saya Dini Nadalung, dua jempol untuk Anda semua, mancing mania mantap.